Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, saya datang kembali di Halim Perdana Oficial dan kali ini saya akan berbicara tentang SEO on pitch dimana pembelajaran hari ini merupakan lanjutan dari pembelajaran yang kemarin, Senin kemarin yaitu tentang belajar bisnis online Materi yang akan kita bicarakan kali ini adalah tentang bagaimana kita bisa mendapatkan golden keyword yang bagus golden long tail keyword kemarin sudah dijelaskan dengan gamblang bagaimana tekniknya untuk mendapatkan golden long tail keyword kali ini akan saya perdalam sekali lagi kemudian yang berikutnya bagaimana meletakkan keyword tersebut di dalam sebuah artikel yaitu di H1, H2, dan H3 dan yang terakhir adalah plugin di blogger yaitu tentang SEO check lumayan keberadaan SEO check yang ada di blogger ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita yang menulis artikel di blog agar supaya artikel tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di Google dan sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim baiklah saya langsung segera mulai ya saya langsung masuk ke presentasi saya ya ini dia presentasi saya untuk sebuah artikel di dalam blogspot atau wordpress dalam sebagainya tapi kali ini benar-benar fokus ke blogspot ya artikel yang paling penting dalam menyusun sebuah konten yang baik adalah yang pertama di H1 nya harus berisi golden long tail keyword harus berisi tersebut kemudian minimal kita memiliki table of content daftar isi daftar isi ini menjadi sangat bermanfaat menjadi media internal link di dalam artikel tersebut kemudian yang tahap berikutnya adalah golden long tail keyword itu harus ada di awal paragraf silakan tata dengan baik harus ada di awal paragraf dan minimum di dalam sebuah artikel itu ada 3 1, 2, dan 3 kalau seandainya itu ada paragraf lagi berikutnya silakan tambahkan golden long tail keyword lagi di paragraf yang kedua sedangkan yang lainnya adalah variannya yang mirip dengan long tail keyword jadi ini poin-poin yang harus diletakkan di sebuah artikel kemudian untuk sebuah image harus selalu diletakkan golden long tail keywordnya juga alt textnya di gambar-gambar yang lain kalau seandainya banyak gambar gunakan varian jangan terlalu over jangan terlalu banyak golden yang menjadi sasaran keywordnya kita pasang variannya dengan memasang varian keyword ini akan menjadi organic keyword jadi organic keyword itu adalah keyword yang tidak dipasang tidak ditata di dalam sebuah website yang dipasang ini adalah ini long tail keywordnya tetapi ada varian-varian keyword yang lain ini akan menjadi organic kalau seandainya ada orang yang mencari keyword yang kita tulis di dalam sebuah artikel yang merupakan komponen varian dari sebuah keyword itu akan menjadi organic keyword dan yang berikutnya kita sebaiknya menanam embed menanam embed dari bagian-bagian di Pinterest, Facebook, kemudian Youtube kalau kita memasang link di Pinterest tanamlah di sini kita embed secara seperti apa tekniknya akan saya share tentunya dan yang berikutnya label label ini yang paling penting di sini label sebaiknya berisi tentang varian dari keyword varian-variannya apa saja harus ditanam di sana kemudian yang berikutnya linknya link dari artikel tersebut permalingnya harus juga menerapkan golden long tail keyword tidak bisa tidak harus golden long tail keyword permalingnya dan di search descriptionnya di awal search description pun juga harus diletakkan golden long tail keyword tujuannya pada saat pencarian Google pada saat scraping pada saat melakukan perayapan di website yang kita miliki ini Google akan menemukan golden keyword yang ada di dalam website kita seperti itu ya nah selanjutnya bagaimana sih tekniknya untuk menemukan golden long tail keyword ini yang akan dilakukan yang harus kita lakukan di sini ya ada melakukan proses cek daily trend seperti apa sih trendnya ngeceknya melakukan pengecekannya di Google trend kemudian yang berikutnya bisa juga kita melakukan pengecekan di kompetitor trend saat ini kompetitor sedang bercerita tentang apa dan kemudian apakah pencaranya sangat bagus nah itulah yang harus kita duplikasi saya akan fokus ke cek kompetitor trend dan saya tema kali ini saya berbicara tentang affiliate affiliate dengan Amazon kemudian eBay dan Etsy saya akan cek langsung ke saya sudah membuka ini adalah tools yang saya bicarakan di edisi sebelumnya yaitu Pro SEO Tools sebaiknya membeli yang kombo karena dengan kombo ini kita bisa mendapatkan tools-tools yang cukup banyak dan luar biasa kali ini saya berbicara tentang SpyFu SpyFu ini adalah melakukan spying melakukan mata-mata terhadap kompetitor seperti apa keyword dari kompetitor dan saya sudah membuka SpyFu nya kali ini saya melakukan spying terhadap good housekeeping karena ini adalah website yang sangat bagus di United States sana di Amerika dan dia lebih banyak berbicara tentang affiliate-affiliate dan dan adsense semuanya benar-benar luar biasa oke sekarang saya melakukan pemantauan terhadap good housekeeping dimana di good housekeeping ini saya menemukan adanya air fryer air fryer sebagai top keyword dimana yang melakukan klik itu sampai 158 ribu dalam sebulan ini luar biasa pencaranya yang sangat luar biasa jadi saya langsung menentukan air fryer sebagai pencariannya dan di episode sebelumnya saya juga sudah berbicara tentang bagaimana menentukan golden long tail keyword salah satu saya coba ulangi sekali lagi atau videonya silahkan cek di video saya sebelumnya saya akan melakukan keyword explorer kemudian saya melakukan pencarian di United States dan saya ketikan air fryer karena air fryer tadi memang yang paling tinggi air fryer saya cari air fryer memang betul sangat luar biasa dan terjadi peningkatan air fryer jangan sampai kita lepas timingnya kemudian saya cari disini dan saya menemukan keyword long tail keyword yang sangat menarik langsung saja saya banding bandingkan salah satu contoh saja air fryer chicken wing saya ambil tekniknya seperti apa air fryer chicken wing saya copy kemudian saya lakukan all in title saya ambil ini biar tidak terlalu lama saya buang jadi kalau saya klik disini saya akan melakukan proses pembandingan pertama yang mencari itu ada 111 ribu 111 ribu pencarian dalam sebulan kemudian yang menyediakan artikelnya itu ada 5.640 meskipun perbandingannya ini sangat lebar ya tinggi sekali dan sangat rendah namun angkanya yang menyediakan 5.640 ini benar-benar susah untuk bersaing jangan bersaing disini lakukan persaingan yang sangat rendah bermain di sekitar 100 dengan kisaran di sekitar 100 itu akan menjadi lebih bagus saya sudah membuat artikelnya disini saya langsung buka artikelnya dan ini adalah artikel yang saya buat bisa gak ya aluminium foil itu dipakai di air fryer saya copy disini saya block benar gak sih artikel ini keyword ini sangat bagus komposisinya kemarin saya sudah bicarakan dan saya coba cek sekali lagi memang benar gak saya cari seperti apa pencariannya artikel ini ini ada 11 ribu long tail keyword ini ada 11 ribu kemudian all in title nya all in titel nya ada kisaran di 152 dan ini benar-benar luar biasa untuk bisa dijadikan media backlink nya media artikel nya maksud saya nah sekarang setelah itu saya sudah melakukan proses pembuatan artikel nya seperti ini dan ini adalah gambarnya berikutnya ada table of content seperti yang saya sampaikan tadi lakukan table of content karena dengan table of content ini akan menjadi internal link di dalam artikel tersebut saya balik lagi ini table of content kemudian saya berbicara tentang ya disini saya sebutkan bahwa harus ada link facebook link pinterest dan lain sebagainya youtube harus diletakkan disana dan facebook pun sudah saya letakkan disini ini adalah facebook kalau saya klik ini akan lari ke fanpage dari website saya dan ini adalah pinterest ini adalah link dari pinterest kalau saya klik salah satunya ini akan menuju ke pinterest dan ini adalah link affiliate saya kalau ini di klik ini akan menjadi media penjualan media afiliasi yang menguntungkan bagi saya ini kisarannya ada di sekitar 5% fee nya lumayan dan ini adalah gambarnya artikelnya dan lain sebagainya seperti ini dan jangan lupa ada internal link internal link seperti yang saya sampaikan disini ini harus ada internal link di dalam sebuah website internal link ini yang akan menuju ke artikel yang lain apa tujuannya tujuannya adalah supaya website ini menjadi hidup hidupnya sebuah website itu karena adanya komunikasi diantara konten-konten kalau di visualisasikan dengan diri kita ada aliran darah dari jantung paru-paru ginjal dan lain sebagainya kita tiru di dalam sebuah website ini ada internal link yang akan masuk ke website situs-situs saya yang lainnya artikel-artikel saya yang lainnya maksud saya dan saya juga meletakkan video video ini buatan saya saya ambil dari dari Amazon kemudian saya create ulang saya buat ulang dan di dalamnya ada link affiliate Amazon dan juga link menuju ke website saya jadi sertakan juga video youtube masuk ke dalam sebuah website agar supaya website ini benar-benar berbicara benar-benar lebih hidup oke saya balik lagi dan ini adalah komponen-komponen affiliate saya saya berbicara tentang chicken wing dimana chicken wing ini akan menjadi artikel saya berikutnya yang akan dijadikan media link menjadi internal link di dalam sebuah website komunikasi antara website artikel ini sangat penting agar supaya website menjadi lebih hidup kemudian ke bawah ada video lagi kemudian ada testimoni dan lain sebagainya ini adalah komponen yang saya simpulkan di sini jadi pertama di H1 nya harus ada golden long tail keyword paragraf pertama di awalnya harus ada golden long tail keyword kemudian artikelnya pun juga ada golden long tail keyword jangan lupa di H2 H2 yang pertama harus ada golden long tail keyword sedangkan di H2 yang kedua tidak harus paling tidak bukan tidak harus diganti jangan semuanya jangan semuanya golden yang long tail keyword harus variannya karena kalau terlalu over ini Google pun juga tidak suka dan lain sebagainya ini sorry salah tulis ini harusnya golden dan seterusnya dan kali ini saya akan jelaskan ada suatu plugin yang sangat menarik di dalam blogspot jadi komponen-komponen ini perlu diperhatikan saya langsung masuk ke blogspot ya disini dia kita harus menggunakan tidak semua theme dari wordpress itu bisa dilengkapi dengan SEO checks selama ini yang saya pelajari yang benar-benar menggunakan SEO check itu adalah make one silakan cari di theme forest disana ada make one dimana make one ini dilengkapi dengan SEO check kalau saya buat artikel ini kemudian saya klik SEO checknya seperti apa statusnya disini statusnya adalah 87 terhadap 100 jadi ada beberapa poin yang harus diselesaikan dimana yang paling penting ada 2 heading yang karakternya melebihi dari 300 tadi saya sampaikan dari poin ini harus maksimum 300 untuk 1 paragraf maksimum 300 1 paragraf maksimum 300 1 paragraf dan saya disini sudah ada peringatan untuk merah statusnya untuk diperhatikan yaitu ada 1 paragraf 1 ya paragraf yang karakternya melebihi 300 demikian secara gamblang tentang gambaran bagaimana menyusun SEO on pitch seperti tampilan yang saya tampilkan sekali lagi disini dan apabila ada pertanyaan silakan masukkan di kolom komentar dengan senang hati saya akan membantu semoga informasi kali ini bermanfaat untuk membuat SEO on pitch dan kedepannya saya akan ada satu lagi trik-trik yang sangat menarik karenanya jangan lupa untuk subscribe bunyikan lonceng agar supaya bisa mendapatkan informasi sesegera mungkin video saya sudah muncul insyaallah saya pastikan pastikan setiap hari Senin karena saya tidak mungkin untuk membuat lebih dari sekali dalam seminggu karena saya harus belajar bekerja dan kali ini yang saya gunakan untuk berbagi dalam bentuk video terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sehat ya selamat menikmati